Meski sarana-prasarana belum memadai, namun jajaran kepolisian resort Teluk Wendama tetap berupaya menjalankan tugas dengan maksimal. Sementara itu, di tahun ini untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, sebuah pol subsektor akan ditingkatkan statusnya menjadi polsek. Kompol Harun mengatakan sejak berdiri hingga saat ini, fasilitas maupun sarana-prasarana yang dimiliki Polres Teluk Wendama masih sangat minim jika dibandingkan dengan polres-polres lainnya. Dijelaskan Kompol Harun, kesejahteraan bagi anggota polres sangat penting, namun saat ini fasilitas penunjang masih dirasa minim. Hal ini terbukti sebab Kapolres Teluk Wendama hingga saat ini masih menempati perumahan milik pemerintah Kabupaten Teluk Wendama, sedangkan untuk rumah dinas Wakapolres belum dibangun. Sejauh ini hanya terdapat enam unit rumah yang diperuntukkan bagi perwira, khusus untuk Bintara masih menempati asrama yang lama. Selain masalah tempat tinggal, pembentukan polsek juga dirasa sangat diperlukan. Sebab dari 13 distrik, hanya terdapat dua polsek, yakni di distrik Rumberpon dan Edduhari. Bapak fasilitas sendiri, Bapak Polres Teluk Wendama, fasilitas mungkin selain personil, kemudian fasilitas mobil dan lain perumahan, kan setiap anggota polres juga kan ada keluarganya, Bapak. Ya, mungkin Bapak bisa jelaskan. Masalah keselitian anggota ini sangat penting juga, karena untuk sarana dan persarana di polres Teluk Wendama ini, yang berkaitan dengan perumahan saja, sangat minim sekali. Sementara saja kita bisa lihat, Bapak Polres saja sekarang ada di pemerintah daerah sana, perumahan pemerintah daerah, perumahan Wakap Polres pun tidak ada. Nah, jadi perumahan pun disini hanya ada 6 unit saja, bentar sekitar yang banyak, dan yang ada yang sementara di polres, di polsek sana itu adalah seramanya untuk masa lama. Kemudian perlu ditambahkan adalah, perlu ditambahkan polsek disini, sekian banyak distrik yang ada disini. Sini boleh tahu distriknya ada berapa ya, Bapak? Distrik ada sekitar 13. 13, berapa polsek yang ada? Polsek baru 2. Menyikapi pembentukan polsek-polsek baru di wilayah hukum Poles Teluk Wendama, Kapoles Teluk Wendama AKBP Matias Krei mengatakan, dirinya telah menyampaikan permohonan tersebut kepada pihak Polda Papua Barat, agar dapat meningkatkan status sebuah pols subsektor menjadi polsek. Apabila permohonan tersebut dikabulkan, maka dalam tahun ini, Poles Teluk Wendama akan memiliki 3 polsek. Bapak, rencana tahun 2018, apakah ada rencana pengajuan kepada Polda untuk pemekaran polsek-polsek baru mungkin 1 atau 2 di tahun ini? Apakah ada? Di sini kita rencana, kita sudah sampaikan buat Bapak di staf di arena, arena Polda, itu ada 1 polsek yang kami naikkan dari puluh subsektor, dia menaikkan tingkat menjadi polsek. Apa itu, Bapak? Ada 1. Itu di polsek? Pumber Pol. Jadi kalau memang dikabulkan, tahun ini baru tambah 1 jadi 3 ya, Bapak? Tambah 1 lagi jadi 3. Meski dengan keterbatasan fasilitas dan sarana penunjang, namun Kapolres mengatakan dirinya bersama seluruh personil kepolisian yang ada di Resor Teluk Wendama akan tetap bekerja maksimal demi memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Dari Teluk Wendama, Ali Armstrong, Nathalie Ndokerewai mengembarkan. Terima kasih. 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 Terima kasih.